Satu aja belum? Oke lah, cita-cita kan boleh. Apakah saat di surga nanti bidadarinya juga empat? Baharudin, Yusuf, Habibi. Tahu? Orang tercerdas di Jerman, asli warga negara Indonesia, dari pare-pare Sulawesi Selatan, cintanya hanya untuk Aynun semata. Ustaz kau tahu? Saya sudah nonton Aynun Habibi. Siapkan tisu setengah kota. Jadi saudaraku, ni'mat surga itu malah a'yunun ro'at. Tidak pernah dilihat mata. Tidak pernah didengar telinga. Tidak pernah terlintas di hati manusia. Bagi Bapak B.J. Habibi, nikmat yang paling nikmat bagi dia bukan bidadari. Tapi bertemu dengan Aynun di pintu surga. Paham jawaban saya? Tapi bagi engkau yang ingin delapan dari, dikasih Allah juga. Dia ingin istrinya empat, bidadarinya empat. Nikmat surga itu malah a'yunun ro'at belum pernah dilihat mata. Walah udhunun samyat belum pernah didengar telinga. Walah qatar ala kalbi bashar belum pernah terlintas di hati manusia. Bagi Socrates, Demokritos, Aristoteles, Thales. Bagi mereka tidak ada menariknya perempuan-perempuan. Karena mereka filosofi yang sudah meninggalkan dunia. Bagi mereka nikmat yang paling indah adalah. Saat itu wajah berkilau cahaya. Karena memandang Allah SWT. Jadi anak-anakku, apapun keinginan kalian. Di surga akan diberikan Allah SWT. Nanti ketika saya sampai ke dalam surga. Pas saya lihat. Tidak ada satu pun anak SMA negeri 3-2. Saya tanya malaikat. Malaikat, anak SMA 3-2 mana? Mereka di VVIP. Masya Allah. Tapi setelah itu turun lagi. Loh, kok sebentar aja? Mereka studi banding aja. Ini Ustaz SMA nggak enak. Happy endingnya nggak? Insya Allah. Kalau sudah masuk surga, tidak akan keluar lagi untuk selamanya. Insya Allah. Sekarang kita berpisah. Tau siyah 30 menit. 60 menit. Jawab pertanyaan 30 menit. Habis itu baca doa, kita pulang. Tapi Abdul Sommad tidak pernah berpisah. Karena anak-anakku tetap selalu mendoakan Ustaz Sommad. Selesai sholat Jumat nanti kalian doakan. Matikan Ustaz Sommad dalam husnul khatihah. Jangan sekarang. Jangan cepat aja.